Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar ketemu lagi dengan saya Ivan Kang Parkir 29 Auto Care Kang Parkir begini Kang Parkir 29 Auto Care teman-teman kita kedatangan mobil dari Jepang ini Suzuki Katana ini Baleno yang terbaru 2024 kita keep point ini yuk cuman kan kalau disini kan sempit gue pindahin dulu ya yuk bentar ya nih mobil masih baru kunci aja masih dua tuh nah dan yang utama mobil ini sudah di nanostromic coating di 29 Auto Care itu yang utama yang lainnya mah kepo-kepo aja oke ntar kita majuin dulu kita lihat dalamnya kayak apa nih cakep Bismillahirrahmanirrahim luar biasa loh pertama kali nih gue naik Baleno oke kita cek dulu cek sound Suzuki dulu gue pernah Suzuki juga bro di Pontianak lumayan lah nyobain aduh lah ini kenapa ada lagunya nih dangdutan ntar gue kena copyright lagi dangdutan nih aduh lagunya belum dikecilin hmm oke ntar kita lihat yuk seperti apa sih mobil ini dia punya mesin dia punya interior Oke ya sebentar nah ini dia teman-teman mungil-mungil sampai rawit kecil-kecil gini lumayan mahal harganya kurang lebih sekitar antara 250-240 juta kali ya cuman kayak ini tipe yang lumayan satu tipe tidak ada tipe-tipe yang lain Baleno ini cuman modelnya yang dulu yang sekarang yang ini cukup expect nya bagus banget bahasanya luar negeri sekali wuh interview sekali teman-teman nah ini dia teman-teman kita bisa lihat kilau nya sepintas seperti apa kita buka mesinnya ya ini mesinnya 1500cc 4 silinder tenaganya udah kurang lebih sekitar 105 PS torsinya 138 Nm lumayan buat dalam kota ntar aneh kompok dulu oke wow ini mesinnya luar binasa Baleno Suzuki Baleno nah biar mangapnya gede biar masuk angin dia biarin aja nah ini mesinnya tadi saya bilang teman-teman 1500cc 4 silinder banyak aduh belum ada covernya ya tapi udah dicet ada peredamnya seperti itu nah ini kita udah lihat mesinnya kita lihat lampu-lampunya seperti apa oke nah lampunya seperti ini teman-teman tadi saya lupa nyalin lampu sen deh nah ini ada lampu jauh lampu utamanya disini atau fog lampnya ada fog lamp disini dia ada chrome nya ini juga lampu-lampu nih tiga nih nah ini aja kayak alis chrome nya juga sporty banget sih fog lamp ada S Suzuki 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 ini ada kamera 360 ini ada kamera 360 luar biasa ini ada 29 auto care Oke kita lihat lagi sebelah sini nah peletnya dia pelet ring 16 ukuran bannya dia 155 per 55 ring 16 seperti ini teman-teman two-tone color ada Suzuki nya juga warnanya dia punya spion ini for black mirror ini juga udah ada kamera kamera 360 nya disini nah ini handle nya chrome dia bisa dipencet skin nya pekerja dipencet juga poji di dalam nah ini teman-teman bisa lihat dalamnya sebelum kita masuk sepintas kita intim dulu oke sebelum naik gua jelasin dulu bahannya soft touch ini juga soft touch ini udah ada auto kayaknya dia punya buat naik turunkan jendela ini untuk sentraloknya ini pengaturan spion ini buka handlenya di sini ada apanya Oh buat taruh koin ada buat penyimpanan dia bangkunya masih manual belum elektrik ya teman-teman masih manual tapi masih unboxing saya masuk dulu oke kita mundurkan dikit nah ini bangkunya manual itu pengaturan ada di sini tadi dia punya buka kap mesin ada di sini nih ini tanki bensin ada untuk taruh koin startupnya di sini tombol ada animasinya juga cucu ki minolta kawasiki sanyokasio toshiba oke gua bisa bahasa Jepang bro Tokyo Tower mantap luar binasa nah ini apa aja ini ada untuk parkingnya ini ada kamera up the view view tadi muter-muter oke oke taruh lu taruh lu ulang-ulang nah eh eh dia punya view teman-teman bisa lihat nah mobilnya muter-muter pusing-pusing nih lo oke tuh ternyata ada HUD nya juga nih ada untuk pengaturan lampu setelannya di sini ini untuk dia punya untuk yang licin-licin lah pokoknya ini pengaturan lampu inkisi AC nya bahannya masih soft start eh soft start sorry masih plastik ini ada HUD nya di sini nah pengaturan itu di sini nih ada panjang di tombol bisa kita lihat di pengaturan apa aja nih kita lihat ini ada driving ada jam ada motion front ada torsi power segala macam pengaturnya di sini ada Excel berik segala macam luar biasa teman-teman ini apa aja sih bisa putar nggak nih kita lihat lagi pengaturannya oke jadi pengaturan di sini ya teman-teman ya kita bisa ngelihat apa pengaturan yang mengaturan ini speedometer segala macam ini untuk lampu sein lampu jauh dari si pengaturan lampunya nah ini untuk ada kursus kontrol tapi dia belum ada aktif dan belum ada landscape-nya ada klasa-klasanya lucu banget oke nunggu suaranya nggak apa-apa yang penting ada bunyi-bunyi ini untuk wiper ini untuk pengaturan yang ada di sini nih ada untuk volume segala macam pengaturan segala macam ini ada untuk telepon segala macam terus segala macam apaan ya jelasin dong Oke telepon ini untuk pengaturan speaker teman-teman terus dia udah maju mundur naik turun tilters copy tapi masih manual nggak apa-apa 240 juta Oke apa lagi kita lihat di sini udah oke di sini monitornya apa aja dia ada ada pengaturan sini ada untuk bluetooth ac-nya grafok ada dia punya lampu Hazard terus ini ada untuk setting apa aja ada display date language ada bahasa segala macam perlod driving ini macam-macam teman apa aja kita lihat untuk pengaturan jam menunya sini doang kayaknya nih settingnya tuh ini apa lagi nggak ada lagi udah begini nih apa nih Oh ada pon wifi wifi setting segala macam ini untuk bass segala macam volume equalizer volume speed Oke ini audio the touchscreen juga lumayan nih Oke canggih-canggih canggih-canggih-canggih Oke ini apa nih pengaturan mobil alert notification alert Oke apa aja lihat ada parking banyak juga tanya pengaturan luar biasa ada vehicle warning door open parking black seatbelt dia bisa kita lihat semua ada love you bensinnya berkurang Oke nah ini untuk pengaturan AC-nya di sini teman-teman jadi pengaturan semburan AC ada di sini dia juga untuk pengaturan dia punya temperatur nah ini juga ada power outlet sini juga ada USB masih pakai tutup ini untuk laci penyimpanan ini kuncinya yang ada menaruh gelas atau cup holder atau mau botol holder juga bebas nah ini pengaturan dia punya transmisi teman-teman ini mundur mundur dia kita bisa lihat dia punya kamera 360 Oke ini sebentar ini gue nyalain dulu dia punya spion nih buka dulu buka-buka nah spionnya kebuka tadi dia ke lipat atau ketekuk Oke nah ini netran segala macam ada ada drive ada transmisi dua ada yang L atau long yang apa istilahnya buat kita lebih lebih cepat menariknya dia punya rem tangan masih pakai tarik alias pakai engkau handbrake-nya ada laci penyimpanan bangkunya dia fabric ya ini jadi masih kain belum kulit ini aja masih kain layoutnya secara sepintas dia laci penyimpanan nggak sopening ngablak gini namanya oke cepet banget ada speaker sun visor lengkap dengan vanity mirror Oke cukup canggih ini pengaturan lampunya di sini mampu baca ternyata dia udah auto dimming dia punya spion nih teman-teman auto dimming nah kita udah lihat ya masih unboxing ini kayaknya maju banget ntar gua sempit di belakang kita ngemasin dulu kita tes nih secara standar seperti apa kita udah kepoin di sini kita lihat belakangnya yuk sempit atau tidak ngomong-ngomong lihat sana deh mobil apa aja sih ada di sini dulu sebelum kita ke belakang mumpung kita mau gaya dikit pamer ada GLS ada ginam tiga ada Foxy ada Defender balik lagi biar panjang waktunya belakang kunci Aduh hahaha ternyata enggak dah dah Oke teman-teman bisa lihat ini dalamnya masih unboxing masih di plastikin kita lihat di sini hard plastik ini udah soft touch ini untuk handle buka jendelanya ini buka pintu kita lihat di dalam yuk cukup mungil enak sih buat city car masih di plastikin untuk AC nya kontrol dari depan ini ada untuk USB type-c kayaknya ya Nah ini untuk pengaturan AC nya masih manual ada handbrake apa gripnya di sini bangkunya ada poketnya nggak ada poketnya juga di sini ada poket buat naro barang-barang ada silbel ini bangku bisa di tekuk sebetulnya atau dibuka cuma masih di plastikin mobil mau dua kali bantan besok abang ntar sore lah pokoknya juga nunggu kapal Oke bangkunya nih bener-bener saya lihat ya nanti kita rapin lagi deh Oke ini kita ada belakangnya cukup nyaman bisa diturunin ini kayaknya bisa dilipat nih mungkin 40 60 kita sepintas saja kita lihat lagi yang lain belakangnya cakep banget lampunya ini pakai ahazal nya lampu sen dia lampu ini cakep nah penari penari lampu rem ada antena bukanya dari sini toel aja tuh teman-teman bisa lihat perlengkapannya ini bisa kita turunkan juga sebentar apa aja layoutnya mobilnya masih baru Alhamdulillah 29 autoker mobilnya baru-baru tapi gua nggak jualan mobil men gua ngerawat mobil banyak yang nanya mobil sama gua nggak apa-apa bisa gua kangtawin nanti ya lumayan lah Oke nah ini barang-barangnya ya teman-teman masih di plastikin semua nah ini dia pakai bantuan serap nggak ya susah dibuka aja nih banyak barang belakang ditururin tadi ya udahlah pokoknya seperti ini yang penting teman-teman tahu kurang lebih kayak apa dia otomatis pakai tangan ditiup seperti ini teman-teman ditarik ini ada kameranya disini muncul kamera 360 ada wiper nah teman-teman bisa lihat Baleno Suzuki Baleno yang hatchback atau yang SUV kali ya ini bukan eh bukan SUV ini mah apa istilahnya ya eh ya untuk hatchback lah kalilah gampang tuh teman-teman lihat tuh plastikin masih banyak dia punya eh interior oke depannya juga Oh ini nih nih ya kelihatin 29 auto care oke dia punya interior jadi kombinasi hitam dan biru blue Oke kita udah lihat dia punya lampu sen atau Hazal disini nah ini juga lampunya nyala DRL kali ya oke udah gitu aja teman-teman terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel 29 auto care bersama saya Ivan Kang Parkir 29 auto care sampai ketemu lagi di mobil-mobil yang berbeda terima kasih sehat dan sukses bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses